Bagaimana situasi terkini di kawasan wisata Lembang, Bandung, Barat? Sore ini, Pemirsa, kita tanyakan langsung ke rekan kami ada Endra Kusuma. Endra, apakah kepadatan lalu lintas masih terjadi hingga sore hari ini dan kendaraan ini berasal didominasi dari mana? Apakah Jakarta atau bagaimana, Endra? Ya, Tisa dan Gina Pita dan Pemirsa Titiwan dapat kami sabarkan. Hingga pukul 16.13 ini, kondisi situasi arus lalin di kawasan wisata Lembang ini cukup padat, merayap, dan ini terlihat di belakang saya ini dari tadi pagi pun memang sempat ada rentetan begitu panjang dan ia membuat kemasyakan sekitar 2 kilo dan itu memang karena kondisi kontur jalan di kawasan Lembang ini yang berkelok-kelok dan curam dan ini membuat sejumlah kendaraan pun memang cukup berhati-hati dalam melakukan melajunya. Sore ini, Lembang menjadi alternatif, kawasan wisata memang tetap menjadi favorit bagi warga, terutama warga Jabodabek untuk dalam Nataru ini, demi isi lebaran Nataru ini dan tahun baru ini. Dan sejauh ini dari perkembangan hari ini pura, hampir sekitar kenaikan sekitar 25 persen kendaraan masuk ke kawasan Lembang ini dan ini pun membuat profesional dari pihak Satlanta Forest Team maupun memperlakukan setting one-way, hampir 17 kali one-way dan ini bisa di kawasan Lembang ini dilakukan diantaranya 7 kali one-way diarahkan dari Bandung-Lembang di Bandung dan sebaliknya Bandung-Lembang ada 10 kali dilakukan one-way. Selain dilakukan one-way, memang beberapa pengunjung ini memang cukup memadapti dan cukup mengetahuin daerah alternatif di kawasan Lembang ini menggunakan seperti kawasan Puntut maupun Kolonel Mastur ini menjadi daerah alternatif untuk mengorek kemacetan tersebut. Dan sementara itu, selain dilakukan one-way ini memang beberapa Satlantas dan Disub pun memang sempat melakukan remsek di beberapa sebuah wisata di kawasan Lembang, terutama di kawasan Floating Market dan sejumlah wisata sempat diperiksa oleh Disub dan Satlantas untuk melihat kelayakannya. Mungkin itu sementara waktu di Navita. Oke, Endra, kalau suasananya atau situasinya begitu padat adakah jalur alternatif untuk menuju ke kawasan itu? Kalau dari arah Lembang, sejak kemarin memang jalur alternatif cukup banyak diantaranya ya, sejumlah itu melalui dagu, melalui kawasan Puntut maupun Dagi Giri. Tapi situasi ini memang harus memulai-mulai kendaraan yang cukup angguk karena selain jalan-jalannya curam, dan jalan-jalan yang curam berkelok-kelok dan jalan-jalan yang cukup sempit jauh ini. Dan itu pun memang tetap saja dipakai oleh beberapa warga terutama di Jepang-Jepang, tapi juga mengotohi lokasi tersebut untuk mengurangi kemacatan di jalan-jalan utama dan itu pun keluarnya melalui daerah Maribaya dan salah satu lagi diantaranya ke Polonai Masturi mengalah ke Isarwa, pukul dari Parongkong ini menuju ke atas daerah untuk ke daerah Cipang-Oek pun melakukan hal seperti ini dan masyarakat pun sudah mengetahui ini untuk menghindari kemacatan tersebut mungkin bisa. Oke, baik. Terima kasih, Indra. Terselaporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.